Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wa salamu ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jamaatah min yawmin ahada ila yawmin nahda Amma ba'du Faya ayuhal nas Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa baatihi la'ala kun tuflihun Walidha qalallahu ta'ala fi kitabihil karima wil karima A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Wa min ayatihi ankhalaq lakum min anfusikum azwajah Al-ayah walidha qala rasulullah Wa sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahabihi wa azwajih wa dhriyatihi wa salama Annikahu sunnati fa man ragiba'an sunnati falaysa minni Walidha qala ba'dul ulama fi ba'di kitabihil fiqhi Annikahu mustahabun limanihtaja ilaih Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin Hadratil muqarramin wal muhtaramin Hadratil masyayikh Hadratil asati wal asatidah Hadratil hujaj wal hujajah Para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para alimin ulama, para asati Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kadu Engang Beserta jajarannya Para RW, RT Dan semua jajaran pengurus pemerintahan Desa Kadu Engang Kecamatan Jadasari Kabupaten Panegelang, Provinsi Bantan Indonesia, Asia Tenggara Semuanya yang hadir, Bapak dan Ibu yang saya hormati Penanta acara dan tidak lupa Wali Abdun Nika Bapak Saya lupa namanya yang saya hormati Selaku Soehidun Bait Dan Kedomoglai yang berbahagia Dan juga petugas P3N Desa Kadu Engang Dan petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Jadasari Bapak dan Ibu hadirin Yang berbahagia Alhamdulillah Semoga kalimat hamdallah ini menjadi kebiasaan kita Untuk selalu kita ucapkan Dan kita renungkan isi dan kandungannya Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur Atas nimat Allah subhanahu wa ta'ala Terutama nimat pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Kita dapat berkumpul bermuajar saling bertatap muka tentunya tidak luput dari iman dan Islam dalam rangka menyaksikan Akdu nikah putera puteri kita yang mudah-mudahan pernikahnya ada dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin Salawat dan salam pun insya Allah senantiasa membasahi bibir kita untuk senantiasa kita ucapkan kita lantunkan dan kita bersembahkan Keharibaan panutan kita kekasih kita junjungan kita sayyidul alamin sayyidul dunia wal akhirah Sang pembawa syariat akdu nikah atau pernikahan baginda rasulillah muhammad keluarga para sahabat serta para pengikutnya yang setia yang mudah-mudahan termasuk kita didalamnya amin ya Allah ya muci basailin Bapak dan Ibu sohibil baik dan sohibil periah kedua mempelai yang berbahagia Mungkin tidak akan panjang lebar terlalu panjang pun kasihan sama kaum istri dan terlalu lebar pun kasihan sama kaum bapak-bapak Oleh karena itu istri sobil kalam saja tadi diminta untuk penyerahan apa yang akan diserahkan Itu pertanyaannya saya bawa jagoan sudah diakad nikahkan Alhamdulillah Alhamdulillah dan diwalikan oleh orang tua dari mempelai perempuan Alhamdulillah Saya rasa tidak ada yang diserahkan barangkali hanya minta makan siang Terus terang aja Pak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf para kesepuhan para kiai dari kadu enang ini mungkin Mungkin saya berbahasa Indonesia karena khawatir salah Pohdei kena bahasa lembur sorangan Lila terim di kota Nengkotana pangkota-kotana kolong tangkal awi Alhamdulillah Oleh karena itu kita punya bahasa persatuan saja Bapak-bapak setuju ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Atas nama keluarga besar dari mempelai laki-laki Yang bernama Saudara Saiful Ihsan Saiful Ihsan itu adalah keponakan saya sendiri Dari ibunya L.P. Sukesi Alhamdulillah Dan Saiful Ihsan ini putra pertama dari adik saya Sampai pohon ngaran ayah sepuhi Karena raiti ayah sepuluh Ngapal dengaran abangnya rada sesah Isroha Diingat-ingat Isroha Alhamdulillah Walaupun Sedikit dari hati sanubari yang paling dalam Ada rasa keterharuan dan sedikit sedih Berduka karena baru setahun yang lalu Orang tua dari mempelai laki-laki Dipanggil kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan beliau senantiasa dan pangkuan rida Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah beliau pada kesempatan ini ikut serta hadir menyaksikan dan penuh kebahagiaan Amin Ya Allah ya robbal alamin Dan yang kedua tentunya Saya tidak akan menyerahkan mempelai laki-laki Karena sudah diakan nikahkan Hanya barangkali menitipkan kepada para alimin ulama Para asyatid, para kesepuhan Para aparatur desa disini menitipkan Oh Gue seminggu Lalu Hanya рос Cornelia Uku Keren Krim Dan Mengenang terutama kita sebuah guru orang setayana wayana pang bimbing ke maklum budak kene pandangan kelot ke anak-anak masanya kira-kira saminya waya nabaya iya sadarik abdi Allah abdi pang asuhkan diri melengit pang nenganku Haeta bilikin kata kirang bahasa kena sanes tempat sanes kebiasaan cara ngerti istiadat namun insyaallah bahwa Mugia kesepuan diri sinitiasa ke maklum etan pertama Anoka dua tentu nangahatur kenuhun banyak-banyak terima kasih kepada sohebel baik dan juga keluarga besar para kesepuan para tokoh masyarakat para pamong desa yang telah menyambut kami kehadiran kami datang ke kaduengang ini tentu banyak hal yang kurang berkenan kami mohon dibubahkan pintu map yang seluas-luasnya mudah-mudahan warga kaduengang memaklumi situasi dan kondisi kami sudah pada pojat dan yang selanjutnya barangkali ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya sepul ihsan anggaplah kemampuan saya dan juga tidak ketinggalan di samping kirinya sudah kami anggap sebagai putri kami mudah-mudahan mereka dalam menggapai makhluk rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan dan berita Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kesabaran yang terlalu ada kesabaran sangat luar biasa perjuangan berumah-berumah tangga kamu pesan terima sekarasa karena saya ibu siapa mohon dibukakan pintu maklum dan maaf yang seluas-luasnya dan pesan pertama tentunya tidak keluar dari pegangan kita selakunya Islam tadi disampaikan oleh kori kita oleh penata acara oleh pengurus dari petugas PTKN ayat yang sangat mas'hur pada hari ini kita mendapatkan berkah berkali-kali dibacakan wamin ayatihi an-makhalaqat lakur ini ayat sangat mas'hur sekali dan sangat luar biasa berlaku dalam acara abdul nikah wamin ayatihi minnya diawali kata pak kesebuahan tadi bagi tadi sebagian kecil dari sangat yang kecil tanda-tanda keaguman Allah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan kolakoh ketika kalimatnya kolakoh kata bagi tadi tidak ada campur tangan makhluk lain wamin ayatiyana kolakolakum min an-fusikum dari jenis kamu pul sama ada hidungnya ada telinganya ada mulutnya semuanya sama hanya kelaminnya yang berbeda itu dibedakan seperti itu merupakan na'mat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu disyukuri oleh seorang suami tentunya tidak ada perbedaan min an-fusikum aswajan pasangan setia minat dunia ilal jenna insyaallah dari dunia sampai dengan sampai dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala karena kita berasal dari surga kita bukan makhluk planet bumi tetapi kita makhluk surganya Allah subhanahu wa ta'ala hanya kisihnya terbuatnya di bumi karena tidak layak kisih surga ada di bumi maka oleh kena kita terang itu kita yakin dengan penuhnya pasti akan kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddah ayat berikutnya Allah menjelaskan wa ja'ala bainakum kalimat ja'ala ini berbeda dengan kolakoh kata bagi tadi kalau kolakoh Allah menciptakan tanpa ada campur tangan makhluknya hatta itu diberi tetapi kalimat ja'ala pada hakikatnya Allah yang menciptakan akan tetapi ada campur tangan manusia apa itu ikhtiar kalimat ja'ala berikhtiar berusaha sekuat mungkin mawaddah untuk mendapatkan mawaddah apa itu apa itu mawaddah mawaddah bahasa lainnya saling membanggakan satu sama lain suami bangga terhadap istrinya luar biasa tidak ada yang tercantik di alam raya ini kecuali istriku begitu pula istrinya bangga terhadap suaminya Alhamdulillah sama jangan guru-guru yang ganteng Alhamdulillah Alhamdulillah dan jabah itu adalah merupakan kekentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kekurangannya kelebihannya semuanya harus diterima oleh masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan wa ta'ala ada ikhtiar diperjuangkan untuk mendapatkan mawaddah saling menyayangi dan bangga terhadap pasangan masing-masing ayat berikutnya Oh mohon maaf sebelum mendapatkan mawaddah lintas kuno dulu ya maaf pakai wamin ayat yang akalakulakum yang masyukum aswaja lintas kuno semangat ya kata Pak Yai tadi dan para sandri mengatakan lintas kuno diambil dari suku batas sakana yaskuno dan kata Pak Yai juga tadi sakana mengandung arti dua satu sakana adalah rumah yang kedua sakana artinya tenang tentera maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman apabila berumah tangga ngemper di tempat Cina jelas maka harus ada punya rumah punya rumah sanajan ngontraknya alhamdul lintas kuno lintas kuno sakana yaskuno rumah dan ketenangan ketentraman orang yang tinggal di rumah tentu akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam menggapai maknikah yang matangkan setelah itu mawaddah boleh sudah dijelaskan setelah mawaddah 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 apabila dua hal tadi yaitu ketenangan dan ketentraman kemudian bangga terhadap pasangannya saling membangunkan satu sama lain maka insyaallah rahmat Allah diberikan kepada keluarga tersebut amin ya Allah ya rabbal ya rabbal alamin pesan yang terakhir ibu mohon maaf pesan yang terakhir saya ibu maka ingin menggapai maknikah ini menggapai maknikah ini ketahui lah bahwa membina rumah tangga tidak selamanya mendapatkan kisah istri terakhir bangun rumah tangga laksana bersaya kekasa mudra yang luas tidak selamanya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman pasti ada kompak ada hujan berlaku hari lintah bersini terganti kemudian badai menerjang belum lagi hujan-hujan yang lain maka dalam keadaan seperti itu kalian berdua harus dijuang tidak ingin menggapai maknikah untuk kemana? untuk mencapai kisah istri selawanya Allah subhanahu wa ta'ala yakni rido' Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap tarikannya tersebut kalian akan membangun rumah tangga dicatat karena ibadah karena pernikahan anak-anak nikah itu bagian ibadah ibadah karena itu niatilah pernikahan kalian ini dengan niat mengikuti tuntunan baginda Rasulullah s.a.w. untuk memperbanyak regenerasi yang lebih baik daripada keluarga kita harus lebih baik dari generasi sebelumnya orang tua kita dan nasab atau guriat kita ke depan harus lebih baik daripada kita itulah bola atau konsep pertinian yang harus ini melayu kepada Allah walaupun salah pertinian dalam kandang yang diadakan oleh kisah istri Bapak dan Ibu yang diadakan terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala rupanya sudah menyenangkan dan itu setiap terima kasih kita lakukan terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.